Pemirsa Partai Nasdem membuka posko pengaduan para korban kekerasan seksual hingga ke tingkat kabupaten. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto Usai Acara Rakerda Partai Nasdem di Purwokerto, Banyumas. Pembukaan posko hingga ke tingkat kabupaten ini dilakukan setelah kasus-kasus kekerasan seksual masih terus terjadi hingga ke daerah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dari Partai Nasdem dalam upaya memberikan bantuan serta pendampingan bagi para korban kekerasan seksual setelah Indonesia dilihat sudah pada tingkat darurat atas kekerasan seksual yang terjadi. Adanya posko ini juga merupakan sebagai tindak pencegahan dan untuk mendorong penindakan bagi pelakunya melalui undang-undang. Selain itu Partai Nasdem juga mendorong percepatan rancangan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual agar bisa segera disahkan. Akun media sosial, minimal menurut saya ada tiga akun media sosial. Intinya adalah bagaimana aspek hukum dan pemulihan korban juga menjadi berharga. Itulah kenapa kita akan mendorongkan posko-posko. Sementara kita posko-posko yang terjadi adalah baru tingkat provinsi kan, 24 provinsi. Ada itu berkebutuhan di bukota provinsi. Tetapi seperti di sini, di Cilacap juga kita buka. Dalam waktu dekat adalah posko pengaduan. Terima kasih.